Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Kita hari ini akan masuk ke patung fisiologi. Salah satu penyakit yang menyerang otot, rata, dan reumatik. Jadi sebenarnya kluster penyakit RMD itu banyak. Mungkin kalian pernah dengar reumatik. Pernah dengar atritis, pernah dengar osteoatritis, pernah dengar asapura juga. Kalau orang, jangan mandi malam-malam nanti reumatik. Tetapi untuk mempersingkat, tentu teman-teman tidak bisa kami berikan fasilitasi untuk membelajari semua macam penyakit dan reumatik. Kita yang mencintai salah satu penyakit asapura. Yang berkaitannya bisa diperbaiki, bisa dicegah, bisa dikendalikan. Tetapi kalau untuk atritis, reumatik atritis, osteoatritis, itu nanti akan diperbaiki, kita tidak akan ambil ke sana. Walaupun teman-teman bisa saja. Nanti ketika di lapangan dapat kasus itu semuanya, selain asapura atau gold. Ini saya ambil pengantarnya dulu sebelum masuk ke gold. Kita akan masuk bicara tentang penyakit RMD. Apa itu? RMD ini adalah penyakit, sekelompok penyakit yang inflammatory disease. Jadi berawal dari inflamasi atau peradangan. Ada peradangan di situ. Ada peradangan di situ. Sekelompok penyakit, peradangannya. Peradangannya, commonly, ini menyerang jaringan penghubungnya, jaringan sendi, persendian. Tetapi juga bisa menyerang organ lain, selain persendian. Contohnya kuping, telih. Ada gambar gold yang paling pentasnya ada di telih. Ini bukan jaringan sendi, tetapi juga bersendian organ lain. Inflammatory disease ini khusus untuk RMD ini biasanya, ini nanti ada kaitannya sama dysregulasi sistem imun. Jadi sistem imunnya yang mengalami perubahan fungsi sistem imun, termasuk autoimun. Kalau kondisi autoimun, apakah bisa disembuka? Apa yang bisa disembuka? Ada golongan penyakit inflammatory disease yang di jaringan. Tulang dan persendian seperti ini yang memang bisa diturunkan. Juga bisa karena infeksi atau penurunan fungsi secara gradual, terus-menerus mulai dari persendian, otot, ligamen, tulang. Meskipun, misalnya dikasi dia, maka artanya penjutan pasendian, persendian itu mengalami perubahan fungsi. Jadi, orang yang melalui bekerja atau melalui tidak, fungsi persendiannya tergantung. Teman-teman kalau suka angkat berat, panggul di peringkat zone. Itu kan sampai sepuh banget yang memanggul. Sampai ketika enggak ada panggulannya, apakah berdiri dengan tetap? Kalau teman-teman lihat, enggak. Walaupun panggulannya sudah selesai, dia suruh berdiri, sudah enggak bisa berdiri dengan tetap. Sendi, dia akan menopang begitu banyak beban, persendiannya juga nanti akan bermasalah. Salah satunya disini. Obesitas juga sama. Apakah orang lain yang obesiskan tulangan yang bisa dibalik dengan ketika otis? Tulangnya saja. Bukan dia yang ditanggung oleh tulang dan persendiannya disini. Bukan dia besar, membuat persendiannya. Itu kan tulang-tulang itu kan tulang-tulang itu lah, menurutkah? Ada tulang-tulang itu yang selalu bisa memiliki. Dan ada persendian di atal-atal. Semakin keberadaan berpandang dan ditanggung, maka persendiannya itu juga akan semakin punya keberadaan berpandang kebetulan. Keluarga obesitas pun memiliki risiko lebih tinggi. Tadi saya tanyakan, kalau kalian punya keluarga yang mengalami asam purat, apa keluhannya ketika kambuh? Rasanya seperti itu. Progresif sifatnya, karena dia akan semakin gradual bertingkat, sangat sakit dan menyebabkan fungsinya jadi turun. Kalau sedang kambuh, apakah orang yang kena asam purat misalnya bisa tetap berlari dengan baik, jalan dengan baik? Enggak. Rasanya kayak ketusuk, walaupun saya enggak tahu ya, saya belum merasakan itu, tetapi kata orang yang mengalami asam purat ketika dia kambuh, saya tanya, rasanya apa sih asam purat itu ketika kambuh? sendinya bukan cuma sakit, panas, nyeri, tapi kayak ketusuk. Kayak ditusuk sampai enggak bisa ngapa-ngapain, mending tidur aja. Tidur pun masih merasa sakit, apalagi harus jalan. Kalian bisa bayangkan, ada jarum di sendi kalian. Semakin kalian bergerak, semakin sakit. Karena jarum tadi bisa diganti sama kristal asam purata, kristal itu tajam. Saya cuma katanya, saya belum merasakan. Teman-teman, ada salah satu yang sudah merasakan. Pernah kambuh, Mbak? Undur-undur dimakan. Oke, berapa? Terima kasih. Kamu yuk aneh-aneh, Mbak. Surur protein wani yang familiar aja lah. Undur-undur jangan buat makanan. Jangan buat makanan itu mainan aja. Yang sejempol-jempol itu. Nggak apa-apa krustasea seperti itu ya. Tapi mungkin regulasi tubuh kalian yang tidak bisa menerima dengan baik. Nanti kita diskusikan. Nah, di sini disampaikan, di kasus yang parah, RMDs ini ternyata menyebabkan seseorang menjadi disabilitas. Sehingga kualitas tubuhnya menjadi menurun dan life expectancy-nya dia memendek. Jadi angka harapan hidupnya dia jadi makin pendek. untuk orang-orang yang mengalami asapur protein. Waduh, jalan begitu. Wah, aku makan ini kamu, makan itu kamu. Jadi nggak bisa aktif lagi. Nah, ada salah satu penyakit di dalam kluster RMDs ini namanya atritis. Atritis, atro, yang artinya persendian, sama tis. Akhiran tis itu kalau di etimologi bahasa medis artinya peradangan. Jadi peradangan atau inflamasi yang menyerang persendian atritis. Jadi kalau dari penjelasan saya baru soal, apakah betul jika mandi malam akan menyebabkan peradangan sendiri? Mandi malam, apakah bikin peradangan sendiri? Enggak. Karena penyebab peradangan sendiri adalah inflamasinya. Jadi sudah sakit sebenarnya orang tersebut. Ketika bikin pepatah tersebut, sudah sakit dia. Kebetulan kecacanya sedikit, persendiannya di tinggi. Jadi kalau kalian mau mandi malam, air dingin, ya enggak masalah. Kecuali memang kalian sudah terkena radang sendi tadi atau atritis salah satu jauh. Oke, ini ada tiga kluster penyakit sebenarnya. Kalau gambar ini di klik, ada begitu banyak lagi. Di bawah gout itu ada banyak sekali contoh-contoh penyakit RMD tadi. Tapi saya ngambil tiga paling atas di mana kasusnya kalau nanti kalian akan praktik di rumah sakit, itu paling sering dijumpai. Di masyarakat juga sering dijumpai. Yang pertama adalah RA. Rheumatoid atritis. Ini adalah terapi-terapinya, kemudian ada beberapa bagaimana pengobatan secara non-farmakologinya, dan ada suplemen-suplemen yang bisa dikonsumsi. Kita fokusnya di gout saja. Tapi kalau teman-teman mau membaca yang osteoatritis atau rheumatoid atritis, RA atau OA, silahkan saja. Tabelnya bisa dibaca. Kita fokusnya di gout. Asam urat. Di sini manajemennya adalah, MNT-nya adalah pengaturan berat badan, kemudian cairan yang cukup, kurangi alkohol, terus kemudian menghindari atau membatasi asupan gula fructosa dari minuman manis. Jadi ada yang masih konsumsi minuman manis, minuman kemasa, sambil gulanya itu diolah menjadi gula jagung. Ternyata fructosa dari gula jagung tersebut, dia punya risiko tinggi untuk berkembang menjadi asam urat. Dan ada beberapa hal yang lain, termasuk undur-undur. Itu mungkin masuk bolongan ikan atau crustacea. Makanan laut sifut crustacea dan yang lain, dia mengandung purin. Di sini disampaikan bahwa, kalau kita konsumsi energi dan protein yang cukup, kaya vitamin mineral, omega-3, khususnya pulpa, bisa memberikan manfaat perlindungan untuk melawan kerusakan jaringan dan gangguan akibat inflammatory activity. Karena kuncinya tadi, radang. Peradangan atau inflamasi kalahnya cuma sama gisi yang baik. Kalahnya cuma sama antioksidan. Radang bisa dijadanya oleh gitu. Peradangan bisa dijadanya oleh itu. Ini penyebab dari RMDIS. Mulai dari, kalian bisa lihat, repetitive joint injury. Jadi kalau ada tiga sendirin di lokasi tersebut yang berpulang-pulang. di sana ada orang yang pijat karena cedera, kemudian kerentanan karena masalah genetik, lingkungan sekitar khususnya paparan asap rokok. Nah, kalau di masalah RMDIS yang lain, RA ataupun OA, perempuan itu lebih punya risiko. Ada kaitannya sama beberapa gen. Di sini ada kaitannya sama kemampuan transkripsi, dan ada kaitannya juga sama teman-teman yang mempunyai untuk saat ini aman. Jadi tulangan kita, persendirian kita, tulangan kita, itu kan masih bertambah terus. Sisi-sisi telah kami dari matangannya. Itu cuma sampai usia 30. Jadi di dalam tulangan itu ada dua salah utama. Osteoplas. Selain itu D, ya, akan membentuk. Dia membentuk telah. Kelas itu. Selama 30 tahun pertama, isinya cuma membentuk-membentuk. Terlaku di badan kalian yang dewasa seperti ini. Udah utinya hanya tinggal dibutuh padatannya. di padatannya sama Osteoplas. Tapi, Osteoplas itu sudah enggak terjalani Osteoplas. Dan dia yang terjadinya Osteoplas. Jadi, kalusium, porpor, dan lain-lain, dia ambilnya dari tulang tadi. Bukan lagi lewat makanan. Kalau sekarang kamu ambil makanan, makanlah sebanyak-banyaknya dan sebanyak-banyaknya. Konsumsilah sumber kalium, kursus-kursus, aktivitas baik, sehingga kursus-kursusnya akan terima pulangan dari padat. Dan juga padat. Ini padat. Kenapa? Karena itu buat cadangan diusuk paska 30 tahun, yang cuma dikecap. Yang perempuan, ketika konsumsi, ketika industri dunia sudah selesai, menopos, kalau kalian sudah menopos, saya enggak mengetahui. Kalau kalian menopos, tidak ada lagi efek perlindungan dari Osteoplasi. Maka, perempuan jadi lebih menurutkan Osteoplasi. Kalau belum menopos, masih sakit. Tadi kalau seperti yang melokok, semua penyakit bergadang termasuk, terhadap sedikit, maka akan tersebut. Terhadap sedikit. Nah, salah satu ini, kalau menopos, salah satu ini, mungkin tidak dikecapi. Tidak dikecapi. Tidak dikecapi. Tidak dikecapi. Tidak dikecapi. Tidak dikecapi. Saya sangankan itu menurutkan apa-apa. Karena dia membagi Osteoplasi. Osteoplasi. Tidak dikecapi. Kalau kalian yang menopos, boleh, tapi kami jangan terlalu banyak. Isinya buat perempuan, karena pembentukan Osteoplasi. Ya, kalau kami, kalau kami, kalau kami, isinya, tidak akan ini. Kalau untuk nanti-nanti, ya berisikulah. Kamu jangan terlalu banyak pikir, seorang-orang yang lain. Tetapi, daya hidup, buat kami jadi berisikul. Kalau perempuan hormon lagi. Nah, itu kalau dari RA ataupun OA. Tapi kalau untuk asam itu, kalau untuk RA, dari sepuluh orang, dari sepuluh orang, dari sepuluh orang, itu punya sepuluh orang. kalau bicara tentang good, lebih banyak laki-laki yang terkena asam. Daripada perang-perang. Kenapa? Ya, bisa jadi karena aktivitasnya. sekolah orang-orang yang terkena asam. Sampai pengalunya yang lain. Mengeluarkan perilaku yang tidak sesuai. Tidak. Uler jati Uler jati Belum Kacing Nah ini disampaikan bahwa Orang-orang yang ternyata mengalami R&D Dia memiliki risiko lebih tinggi Untuk masalah-masalah penyakit yang lain Ini kita sudah bahas semua tentunya Cardiovascular disease, metabolic syndrome Terus sama masalah kejiwaan Gangguan kejiwaan bukan stres Kejiwaan bukan Biasanya nunjuk Ada pressing Kenapa Tidak bisa nampak-nampaknya Lalu baca bergerak Lalu baca bergerak Dan rasa sakit itu enggak Kalau misalnya orang tua yang sakit Asapurat Dia sampai Sampai nangis Dan lain-lain Tidak terasa Dan tapi Mau pakai apa Dia sebut Banyak orang dengan asapurat Ataupun masalah Rematoid atletis dan osteoatletis Dia mengalami depres Ini penyebabnya adalah Inflamasi Pada dasarnya tubuh kita Itu butuh proses inflamasi Dalam batas tertentu Dalam batas tertentu Untuk melawan apa? Untuk melawan infeksi Untuk mengobati ketika kita sakit Keracunan Atau ada luka Itu inflamasi penting Tapi Setelah proses itu sembuh Inflamasinya juga berhenti Normalnya Tetapi pada kondisi-kondisi Inflamasi yang berhubungan Dengan persendian Osteoatletis Atau rematoid atletis Itu Maaf ini Ada Kopi yang yang salah ya Oke Ini akan Prosesnya itu akan lebih merusak Dibandingkan memperbaiki Khusus persendian yang mengalami Inflamasi Oke Itu Introduksi buat Masalah Sejarah ini Saya akan fokus pada Gold Asamurat Gold Jadi kalau bisa Teman-teman jangan ngomong Sakit apa Asamurat Asamurat itu bukan penyakit Asamurat itu Kristalnya itu tadi Material di tubuh itu tadi Itulah asamurat Kita ngomongnya adalah gold Itu bukan sengkatan juga Gold Adalah penyakit Yang diakibatkan Atau kelainan yang diakibatkan Karena Gambuan Metabolisme Purin Apakah betul Purin Itu sumbernya Kroteri Saja Kalau asamurat Pada orang Tuan-tuan Di waktu itu Tidak boleh Makan Protein Apakah Kacang Sumber Protein Kalau Tunggu Apakah Sumber Protein Jadi Kebetulan Banyak Sumber Protein Yang Nanti Kita Sampaikan Itu Selain Diburin Tapi Bukan Relaktif Orang Yang Melalui Sumber Diburin Tidak Boleh Makan Protein Jadi Perlu Diperhatikan Metabolisme Purin Bermasalah Sehingga Kadarnya Tinggi Akumulasi Asam Purat Di dalam Darah Tinggi Atau Hiper Urisemia Mia Itu Darah Urisemia Itu Asam Purat Hiper Itu Tinggi Hiper Urisemia Kenapa Hiper Urisemia Karena Metabolisme Purin Tergang Harusnya Teman-teman Ketika Sehat Metabolisme Purin Yang Amat Kalau Makan Gaul Singkoh Makan Kacang Asam Purin Yang Diproduksi Yang Dibuang Memah Purin Orang-orang Yang Metabolisme Purin Purin Yang Dibuang Ini Tadi Disampaikan Kontras Dengan Apa Yang Diamati Berbagai Kelompok Penyakit Rematic Gout Itu Justru Lebih Banyak Laki-laki Ada Kaitannya Gout Dengan Kardio Faskuler Ada Kaitannya Gout Dengan Gangguan Ginjal Jadi Kalau Ada Teman-teman Yang Keluarganya Terkena Masalah Ginjal Ada Gagal Ginjal Masalah Ginjal Kenapa Mbak Sorry Detengah Gout Pertama Gout Gout Dibuang 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 Yang Atau Adis Sampai Gout Apa masalah ujiannya? Apa masalah ujiannya? Kalau teman-teman ada keluarga yang masih hidup, mengalami gangguan ginjal, khususnya gangguan ginjal protis, beliau perlu dicek rutin juga asap urat. Karena pembuangan asap urat, pembuangan urin metabolismenya tadi itu dibuang lewat urin. Produksi urin itu lewat ginjal. Jadi kalau di dalam masalah, urinnya tidak terbentuk. Kalau urinnya tidak terbentuk, sampah metabolitnya tidak bisa dibuang. Mekanisnya bicara tentang penyakit, pada akhirnya sebenarnya kalau dipaham prosesnya, itu gampang untuk dipahami. Untuk dimengerti kok terjadi. Fisiologi itu fungsinya untuk menyarang metabolisme yang akan dibuang lewat urin. Kalau ginjalnya gagal ginjal, kamu minum itu cuma sehari maksimal 500 ml. Karena kalau penuh 600 ml, minum cuma 500 ml. Tapi kalau sampai sehari tidak bisa kencing, hitungannya pakai kencing. Kemarin sudah jari kemarin, menghitung kebutuhan air untuk orang gagal ginjal kronis. Misalnya sehari tidak kencing sama sekali, maka maksimal konsumsi 500 ml. Kencing 1 gelas, sudah konsumsinya 500 ml tambah 1 gelas. Kan pasti bisa kencing, baru 1 gelas. Kencingnya 2 gelas. Tapi sudah kebutuhan air pada orang tersebut, 2 gelas tambah. Jangan pernah ngomong sebagai aligisi setelah kelaku. Kamu ngomong, berapa sih kebutuhan minum sehari-hari? Kami ngomong sebagai aligisi setelah kelaku. Setelah itu tidak kelakuan. Kenapa? Ketiatan. 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 Orang dengan asam murad juga perlu perhatian dengan gangguan ginjal. Orang dengan asam murad muncul pada, gangguan asam murad ini sering muncul pada orang yang obes, terus kronik, kidney disease, gagal ginjal kronis, CKD, GGK, CKD, O2Y, ESRD, tapi itu ESRD, end stage renal disease, ESRD. Gagal ginjal kronis level 5 yang harus haji. Terus hipertensi, diabetes tipo 2, dyslipidemia, disitu salah, lipid itu lipid, profil kolesterol, profil lipid yang salah. Karakteristiknya, ABL-nya sangat tidak. Terus penyakit jantung, seperti chronic heart disease, coronary heart disease, penyakit jantung koroner, heart failure, arterial tubrilax, stroke, dan penyakit arteri perifer. Semuanya kondisi-kondisi seperti ini, rentang, terkena atau terpapar, masalah. Nah, ini adalah jari ibu. Ibu jari kok jari. Ibu jari. Nah, ini adalah kadhafer. Kalau kalian lihat, ini ada di sini, ada tanda panah 2. Inilah kristal asam ruang. Nah, itulah yang menyebabkan ketika seseorang dengan gangguan asam urat atau go tadi, dia sakit ketika harus berjalan. Tadi kalau kamu bilang, digini-gini saja tidak bisa. Karena itu tadi. Tidak bisanya bukan karena tidak bisa, tapi sakitnya minta ampun. Kenapa? Karena ketika digerakkan, ini ada tulangnya dua ya. Ketika mau digini-gini jempol kakinya. Nah, ini nusuk. Wah, sakitnya minta ampun. Tidak usah dibayangin. Prepare aja buat dirasain. Nanti kalau sudah sepuk. Siap, waduh ini kuliahnya Pak Dian. 40 tahun yang lalu. Baru dirasakan sekarang. Asam uratnya. Nanti atau kalau keluarga kalian ada yang sepuk, dan ada asam uratnya. ada yang orang tua kalian mungkin enggak asam uratnya. Sampai bengkak enggak, Pak? Bengkak ya. Sampai bengkak merah. Tapi kalau kalian pernah lihat yang jari-jari negeri. Bukan yang pake kakek ini. Terus yang diayah itu jadi asam. Bukan yang bener-bener. Bukan yang bener-bener. Kalau dulu kalau mau bahasin bahan saya, tanah-tanah ini yang bisa lakukan. Tidak bener-bener. Sudah satu. Tapi itu bukan gold ya. Itu apa? Itu pengakuran juga. Sampai beliau menikah masih begitu. Dan jadinya tidak kurus. Karena sudah cukup tapi. Di setiap pencendiangnya dia akan menggunakan. Itu saya berangkat. Ini apa? Ternyata setelah belajar lebih jauh, itu adalah RMDIS. Gold itu adalah penyakit karena deposit kristal asam urat. Karena terbentuk monosidium urat. Monosidium urat ini bentuk kristalnya. Jadi jangan dianggap tidak masalah. Itu kristalnya lusuk. Tajem kristalnya. Kalau mau ya, kamu pake jarum. Coba nunggu. Nyakiti diri sendiri. Rasakan. Oh begini bahan-bahan. Dirasakan enggak betul. Dan menghilangkan kristal tersebut, itu akan menyembuhkan penyakit. Menyembuhkan dalam artian meredakan sakit. Jadi timbunan tersebut itu sebenarnya bisa dieliminasi ini. Cara eliminasinya bagaimana? Ya dibuang dari tubuh. Caranya bagaimana? Ya dilarutkan air. Caranya bagaimana? Ya minum. Ya aktivitas. Ya mengendalikan biar produksinya jangan banyak. Itu nanti akan hilang. Kalau hilang, bukan sembuh, tapi keluhannya enggak ada. Asam urat adalah produk akhir dari metabolisme urin. Asam urat tadi diproduksi di hepar karena enzim santin oksidas. Ini saya ngambil screenshot pemeriksaan laboratorium. Nilai normal untuk asam urat adalah 2,4 sampai 5,7. Kamu berapa? 6,8. Tapi apakah di cek lagi akan segitu sore hari ini? Tidak. Kenapa? Ya karena habis itu metabolismenya sudah membaik. Sudah hilang lewat urin tadi. Tapi kalau setiap hari minum makan undur-undur. Karena ada repetitif. Tinggi dalam proses yang lama. Cukup sekali. Tapi bukan berarti apakah orang jadi enggak boleh makan undur-undur. Ya bukan kamu saja yang kebanyakan makannya mungkin. Satu ceduk di pangan Dewi. Belinya satu ceduk. Tiga ceduk. Berdua. Undur-undur tiga gayung. Bayangin saja. Itu memang tidak salah kamu. Sakit. Bersembilan kan tidak bagi rata empat-empat. Seperti-sempetan nol. Kalau makan secukupnya enggak ada masalah. Orang gisi kok sampai kena undur-undur. Nanti dilihat. Sekarang kita bicara patofisiologinya. Kok bisa orang terkena asam urat? Di sini ada produksi endogen. Jadi produksi di dalam tubuh. Jadi tubuhmu memang memproduksi asam urat dari degradasi atau pembecahan purin. Sisanya dari makanan tadi. Karena asam urat itu sebenarnya bisa diekskresikan lewat ginjal, sekitar 70%. Maka kalau mau mengetahui seseorang itu asam uratnya tinggi atau tidak. Di perurus semian. Karena kalau sampai di dalam darah asam uratnya tinggi, artinya di dunjal terus kuat banget. Jadi ada ngecek biasanya dua. Pakai darah sama purin. Dulu pakainya apa? Pakai darah. Kalau pakai urin ya. Tidak begitu menggambarkan. Harus ditampung dulu semua urin. Nanti itu salah tahu. Pakainya darah. Bisa bayangin. Dikagang. Di sini makanya pemeriksaan asam purat itu menjadi salah satu indikator fungsi hijau. Di sini ada dua protein yang telah diketahui dia memiliki kemampuan untuk clearance uratnya. Untuk membersihkan. untuk membantu metabolisme urat. Yang pertama, urat transporter 1 sama glukus and fructose transporter 9. Ini lokasinya rata-rata adalah di ginjal. Mulai dari proximal tubulus ginjal sama distal tubulus ginjal. Yang semuanya berfungsi untuk reabsorpsi asam urat ataupun untuk mengeluarkan asam urat di dalam tubuh. Jadi ada dua protein ini yang berfungsi. Nah, ini kuncinya patuh sore hari ini ada di sini. Asam urat. Yang pertama adalah kristal asam urat lagi itu dia akan terbentuk di dalam katilaku jaringan fibrosa di persendianmu. Di sini kalau kalian lihat, ini bayangkanlah adalah persendian sepol. Ada tulang sepolnya sama di bawah. Nah, di sini ada sendinya, dan di dalam sendinya itu ada banyak kristal. Kristal tersebut, itu... Sorry, saya ulang lagi. Jadi kristal asam urat kan metabolismenya dari hepar tadi. Terus di bawah aliran darah. Ketika dia masuk ke dalam persendian seperti ini, dia sifatnya adalah partikel-partikel yang imunogenik. Artinya apa? Merangsang sistem imun. Ketika ada partikel tersebut, kristal MSU tersebut, di dalam persendian ini, maka akan segera difagocytosis. dimakan oleh sel-sel fagocytosid. Khususnya monosid sama makrofocytosid. Dimakan. Kayak game apa itu namanya? Pac-Man. Game-nya kayak gitu. Persis. Tapi apakah kristal ini adalah makhluk hidup? Apakah makhluk hidup MSU itu? Bukan. Padahal fagocytosis itu untuk memfagocytosid, virus, bakteri, dan yang lainnya biar mati. Tapi apakah bisa mati? Yorah. Maka percumah doang. Tahu dimakan. Cuma karena itu tidak selayaknya ada di situ, dianggap zat asing. Harus dibunuh. Tapi pertanyaannya, dia bukan makhluk hidup yang bisa mati dengan fagocytosis tadi. Jadi percumah sebenarnya. Nah, proses fagocytosis ini mengaktifasi NLP-3 inflamasome, dia adalah mediator inflamasi, akan memicu pelepasan interleukin 1 sama sitokin-sitokin yang lain. Nah, interleukin 1 dan sitokin itulah yang memicu radak. Bahkan kalau proses clearance-nya bermasalah, kristal asam uratnya akan beredar ke seluruh tubuh dan ngendam. Ketika ngendam disendi, dianggap sebagai zat asing. Ketika dianggap sebagai zat asing, akan difagocytosis. Ketika difagocytosis, menyebabkan dianggap inflamasinya keluar. sebagai bahasa sistem imun-imun. Dia harus tahu, komonosik-komonosik, yang harus menurut tubuhmu. Anda rancang di situ. Segera bantu kami untuk mengatasi zat asing ini. Paham ya maksud saya? Enggak, semuanya kesini. Maksudnya kan baik. Karena mengeleminasi zat asing tadi. Tapi sayangnya itu bukan makhluk hidup yang mati. Sebenarnya paham ya. Dia juga bikin radak gak sempur-sempur. Kalau kalian misal pernah kecocok, Jatuh atau jatuh terus lecet. Pernah ya? Rasa saat jatuh 5 menit, 10 menit mungkin oke. Tapi malam hari ya nyerikan gue. Bung, nyeri, terenak, panas. Tapi kalau kita duduk, ah gak apa. Jadi itu. Lagi itu. Jadi terjadi. Kan ada tanah, ada paku pen, dan yang lain masuk ke dalam tubuhmu lewat rumah itu. Si responan sama cara imun yang berada di dalam rumah itu. Ada paku pen, dan yang ada paku pen, dan yang ada paku pen lewat. Polosin jaringan, makropak jaringan di tempat itu kan bikin. Sehingga ketika dia mempaku citosis, dia meluatkan sinyal, sinyalnya namanya interleukin dan sitokin-sitokin tadi, di sebarang seluruh tubuh interleukin. Maka tidak kemah, maho-mho-mho-mho yang ada di situ. Maka semuanya dikondok-kondok datang ke lokasi itu. Karena berkondoknya adalah jatuh, menyebabkan alir yang situ. Jadi tidak. area tersebut jaringan bongkar. Jaringan sakit, karena sesuatu itu jadi mempunyai pasal-pasal yang berbongkar disesokin. Jadi bisa balik ini kalau ada emang karnesban. Dik sebenarnya ada. 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 Tema tanda klinis, tema tanda khas inflamasi, w seating aku sakit ke butir, gak siang yang buruk, bisa kamu salurin, pagi ku sakit, jika kamu kosong, kamu kosong-k swim soon. Apa itu? Kalau kamu benar-benar Jadi terima Tanda tulis atau lemak Kita lahas di klasik Umur-tolor 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 Sama seperti ini dia Tapi kalau kita segera pulih Semuanya datang di situ Mampu-mampu Mampu terlihat yang bersih Yang sembuh Karena penyebabnya juga malu Bukan tirus Penyebabnya kesan Yang mau dimakusin Mau pas sampai kapan pun Tidak ada Jadi kan Inflamasi Tidak ada Inflamasi Jadi jadinya Jadinya Contohnya Tidak COVID-19 Jadi kan Jangan laksin Kita Tirus COVID-19 Jangan laksin Maka semuanya datang Ke Organ laksin Tapi kan Bisiknya jelit Misik orang Itu ternyata ada masalah Kesehatan yang lain Itu ternyata ada masalah Kita punya luah Biasanya Nyeri Tidak mau makan Kita belum bisa menangani Itu Bagi yang Kondisinya Metabolisme Goud Ini Kristal asamura Tadi Menjadi sinyal Bahwa Reseptor tersebut Ada Ini adalah Persendian Ambilan Sepol Ini adalah Persendian Yang normal Di sini Ada cairan Sinopial Yang normal Tapi Ada orang Yang kena Goud Cairan Sinopial Cairan Sinopial Itu Di dalamnya Ada cairannya Buat yang Goud Kamu jangan Pamer Sinopial Yang kena Goud Tidak bisa Karena di dalamnya Ada banyak Kristal Di situ Sampai Jangan Gak gitu Itu Tidak Empat Itu Sombong Kalian Ini tadi ya Sudah dijelaskan Akumulasi Yang persisten Akumulasi Kristal MSO Terus Menerbuk Jadi akan ada Persisten akumulasi Yang menyebabkan Kerusakan Dari persendian Yang terus menerus Jadinya Goud Nah ini adalah Contoh Manifestasinya Dia akan Terdeposit Di persendian Yang kecil Bahkan Sampai Ke yang Lebih besar Lagi Ada Akut Goud Ada yang Kronik Goud Ini disini Kalian bisa Lihat Ini kalau sudah Kebangetan Banget Berstal Asam Murat Sudah Luar biasa Banyak Bisa Dikilo Ini namanya Tobi Akumulasi Akumulasi Kristal Asam Murat Ini disebut Tobi Bisa Di sendi Elbow Bisa Di tangan Bisa Di kaki Bahkan Bisa Di kuping Ini ada gambar Yang Topi Kecil Ini bukan Kotoran Ini ternyata Manifestasi Kristal Asam Murat Menurut Kalian Kalau sampai Kuping Berarti Di sendi Sudah Banyak Belum Jadi Orang Pakai Orang Sudah Ada Topinya Dia enggak Bisa pakai Ake Sudah Gede Ake Enggak Masuk Pernah Lihat Ada Di sekitarnya Belum Kalau Pengen Ini namanya Topi Bisa Dilihat Bahkan Di jaringan Karti Lagu Di daun Telinga Seperti Ini Kita Sekarang Masuk Terus 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 Kalau sudah Kena Asam Bagaimana Termasuk Keluarga Kamu Tadi Atau Keluarga Kalian Yang Mungkin Kamu Tidak Jujur Nanti Takut Di Bagaimana 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 Untuk Meminimalkan Keluhan Asam Murat Yang Sudah Terlanjur Sakit Asam Murat Biar 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 Tidak Kampu Atau Orang Sepoh Yang Tetap Sehat Tanpa Asam Murat Ini Adalah Makanan Makanan Yang Mengandung Purin Tinggi Ada Daging Merah Jerowan Undur Undur Terus Ada Kacang Kacangan Ada Kapang Ada Ragi Jamur Kaldu Jadi Sebenarnya Bukan Kaldunya Yang Bikin Asam Purin Tinggi Tapi Sesuatu Yang Terendam Itu Brown Stok Kaldu Kental Besok Kan Satu Bulan Lagi Setiap Rumah Bakal Punya Kaldu Kental Iya Kan Dapat Bantuan Esok Itu Bukan Bantuan Apa Namanya Dapat Daging Purin Saya Hidup Saya Makan Daging Saya Makan Balung Dimakan Sunsun Semua Balungan Di Perjaya Tersebut Lari Terumah Semua Di God Itulah Jadi Brown Kalau Dibikin Sop Kan Enggak Kalau Dibikin Sop Kan Enggak Karena Purin Nah Disini Kalian Bisa Lihat Ada Yang Yang High Content Purin High Purin Konten Sama Yang Modul Purin Konten Kalau Dibikin Orang Dengan Asam Murat Perlu Stay Away Sama Yang High Purin Konten Ini Mulai Dari Ankovis Ankovis Konsumi Itu Ada Gus Angsa Disini Gak Ada Yang Makan Angsa Angsa Tidak Dikonsumsi Yang Bikin Nyosor Kemana Mana Ada Gravy Disini Ada Jantung Ikan Herin Ginjal Makaran Rata Rata Jeroan Orang Luar Negeri Gak Makan Undur Jadi Saya Gak Tahu Bahasa Inggris Untur Untur Backpack Kebanyakan Adalah Dari Laut Dan Jeroan Yang High Content Sama Yang Moderate Content Ada Daging Ikan Ada Kerang Kerangan Tapi Di Luar Scalop Masih Membedakan Selfies Itu Ubur Atau Bukan Makan Ubur Enggak Enggak Sama Unggas Disini Ternyata Moderate Kurin Saya Coba Lihat Buku Disini Enggak Hapal Saya Akan Sampaikan Kalau Belum Punya Kalau Untuk Asam Urat Kalau Untuk Orang Dengan Asam Urat Orang Dengan Gold Perlu Stay Away Dari Yang High Content Selain Yang Disini Ada Otak Hati Jantung Ginjal Jeruan Aneka Macam Jeruan Jadi Kalau Kamu Masih Beli Stop Isinya Ambil Jeruan Aja Yang Murah Atau Besok Ketika Dapat Jeruan Kasian Banget Dapatnya Cuma Jeruan Dijak Ekstrak Daging Atau Kaldu Kental Bebek Sardin Makarel Premis Premis Itu Kayak Kerang Terus Sama Aneka Macam Kerang Itu Termasuk Yang Perlu Dihidari Yang Boleh Atau Dipatasi Adalah Yang Moderate Contohnya Unggas Itu Maksimal 50 Gram Satu Potong Aja Berarti Kalau Sudah Pagi Makan Ayam Siang Sore Tidak Usah Makan Ayam Tapi Bebek Boleh Diora Bebek Juga Termasuk Unggas Jadi Jangan Korting Kalau Mau Satu Potong Paha Ayam Namun Cicil Ini Untuk Pagi Ini Untuk Siang Ini Untuk Sore Ya Sedih Salah Siapa Metabolisme Purin Bermasalah Ya Itu Karena Saga Sakit Jadi Terus Kemudian Ikan Kacang Kacang Seperti yang Kamu bilang Tadi Daun Singkong Asparatus Kacang 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 Melindung Daun Sol Kempen Bermas Satu Bermas Selain Satu Satu Mato Saya Tidak Bermas Buat Buat Rasanya Selain Itu Telor Yang Seperti Apa Masalah Kemarin Ketika Saya Posting Twitter Twitter Tentang Asap Bermasalah 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 Sari Baru Semang Kata Ketika Semua Yang Sari Tidak Bermasalah Asap Murat Tetapi Setiap Pernambahan Satu Porsi Daging Ini Daging Sapi Setiap Hari Akan Meningkatkan Risiko Gout 21% Artinya Kalau Kamu Seumur Setahun Ini Tidak Makan Daging Sapi Dapet Daging Sapi Dua Kilo Dari Medjet Situ Dan Musola Situ Jangan Membuat Tubuhmu Makan Jadi Lebih Banyak Satu Aja Seporsi Seporsi Sebulan Simpan Di freezer Kan Bisa aman Daging Itu Kan Bisa Disimpan Sampai 6 Bulan Lebih Selama Dia Dalam Beku Jangan Dihabiski Dalam Satu Kali Habis Disate Sampai Ini Kemaruk Terus Kemudian Setiap Peningkatan Sifut Satu Porsi Setiap Minggu Meningkatkan 7% Sifut Satu Porsi Satu Porsinya Cuma 40 Gram 40 Gram Itu Paling Kalau Disendokkan 34 Sendok Atau 34 Buah 34 Ekor Undur Kan Tiga Dayung Satu Porsi Sifut Itu 40 Gram 40 50 Gram 5 Ekor Udam 4 Sampai 5 Ekor Udam Itu Satu Porsi Peningkatan Satu Porsi Per Minggu 7 Persen Bayangin Kalau Satu Tiga Gayung Sehari Habis Jadi Bisa Dijalap Kenapa Itu Kemarin Terjadi Itu Harus Memilih Pesan 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 Saya Sengaja Nyindir Terus Biar Kamu Jangan Terlalu Rakus Makan Undur Itu Salah Satu Dari Tujuh Dosa Yang Rakus Meninggal Terus Kemudian Di sini Kacang-kacangan Kering Tidak Berhubungan Dengan Gold Malah Dia menurunkan Risikonya Jadi Protein Tidak Ada Kaitan Konsumsi Bir Itu Dia Meninggikan Kami Semua Gak Usah Sok Western Malam Sabtu Mau Bir Baik Buat Kesehatannya Terus Kemudian Kalau Kalian Konsumsi Dairy Food Yang Low Fat Susu Skim Yogurt Yang Rendah Lemak Itu Justru Menurunkan Risiko Gold So Buat Keluarga Yang Asam Murat Dengan Asam Murat Silahkan Konsumsi Low Fat Dairy Products Tapi Jangan Yang Full Fat Atau Jangan Full Cream Karena Dia Meningkatkan Risiko Gold Kemudian Konsumsi Kopi Tapi Tanpa Gula Akan Menurunkan Risiko Gold Karena Kopi Selain Kandungan Antioksidannya Dia Akan Merangsang ADH Jadi Orang Dikanti Diresis Orang Akan Kencing Ketika Kencing Berarti Pembuangannya Makin Lancar Maka Hasil Metabolisme Tadi Akan Lebih Mudah Di Keluar Konsumsi Kopi Tapi Tanpa Gula Kenapa Karena Kalau Dengan Gula Dia Akan Lebih Inflamator Dia Akan Merangsang Peradangan Kemudian Fructose Saya Screenshot Di Sini High Fructose Korn Sierup Adalah Pemanis Yang Digunakan Di Dalam Minuman Atau Makanan Makanan Sajian Kalian Bisa Lihat Hanya Fructosa Kelompok Karbohidrat Yang Berkaitan Dengan Asam Khususnya Konsumsi Gula Ataupun High Fructose Korn Sierup Termasuk Dari Jus Buah Tapi Bukan Yang Kamu Beli Di Penggiri Jus Buah Yang Dari Kemaksan Karena Kalau Saya Ambil Dari Jurnal Dari Buku Orang Di Luar Itu Kalau Bukan Jus Yang Tidak Ada Jus Yang Dibar Buat Kalau Dibuang Jus Yang Kemasan Dia Pakainya Pemanis Kadang Pakai Pemanis Juga Disini Ada Fructosanya Juga Itu Baru Meningkatkan Tapi Kalau Buah Tidak Ini Disampaikan Bahwa Ini Prudent Baik Jika Dianjurkan Kepada Pasien Atau Orang-orang Dengan Gangguan Go Tadi Untuk Balance Milk Life Asupannya Gisinya Teratur Terus Kemudian Seimbang Ada Beberapa Yang Perlu Dikurangi Dan Ditingkatkan Dan Untuk Yang Overweight Silahkan Turun Berat Badan Itu Akan Menurunkan Risiko Dari Go Juga Disini Asupan Protein Dari Nabati Itu Bebas Kaca-kaca Nama Sayuran Biji Bijian Wool Gula Gula Yang Buah Dengan Gula Yang Rendah Sama Minyak Nabati Itu Dibukukan Membuat Goutnya Jadi Relatif Lebih Rendah Lagi Risikonya Ikan 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 Juga Bisa Menurunkan Bisa Menainkan Kalau Ikan Oiling Fish Seperti Ini Disini Salmon Tuna Dan Ikan Laut Yang Lain Itu Sebenarnya Bisa Meningkatkan Purin Tetapi Kalau Konsumsinya Cukup Kan Kalian Seringnya Lele Makan Minggu ini Tahun 2024 Salmon Yang Lain Mangut Purin Lebih Rendah Dibandingkan Ikan Laut Ikan Macing Ikan Sungai Ikan Kot Banyak Orang Macing Purin Lebih 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 Disini Telor Dan Bisa Menurunkan Risiko Ketika Dikonsumsi Dalam Jumlah Yang Moderat Yang Kecil Kalau Kamu Setiap Berimakan Unggas Satu Ayam Dimakan Kebanyakan Terus Kalau Mau Makan Kerang Daging Merah Dibatasi Satu Porsi Per Week Satu Minggu Satu Porsi Aja Kalau Kalian Bisok Dapat Dibikin Stiff Stiff Itu 200 Sampai 200 Sampai Denterloin Karena Saya Himbang Rumah Dapat Stiff Denterloin Di Indonesia 200 Stiff Itu Sampai 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 Risikonya Lebih Tidak Dan Disini Konsumsi Air Konsumsi Air Dairy Food Dairy Produk Yang Low Fat Itu Bisa Membantu Menurunkan Risiko Dari Asam Murat Jadi Orang Dengan Asam Murat Airnya Dipanyakin Konsumsi Cairanya Dipanyakin Ada Anjuran Juga Untuk Jus Cherry Tapi Gak Tau Di Sini Cherry Cuman Garnish Doang Itu Pun Saat Cupit Jangan Harap Itu Bisa Menyembuhkan Kalau Mau Banyak Tapi Jarang Disini Jualan Cherry Satu Plastik Kan Adanya Sudah Dalam Manisan Kalau Manisan Ada Gulanya Gulanya Tadi Malah Berisiko Imbang Pak Yang Satunya Nurunin Satu Risiko Impas Tersalah Kalian Juga Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Orang Dari Saud Ada Mau Ditanyakan Mungkin Oh Bagi Mbak Ya Tahukah Kamu Bahwa Kalau Di luar Negeri Jeruan Itu Tidak Dianggap Sebagai Makanan Manusia Makanan Manusia Hanya Daging Saja Kalau Di luar Tapi Karena Daging Mahal Kita Mengonsumsi Jeruahnya Usus Ayam Yang Sebenarnya Kalau kamu Tahu Ketika Dibersihkan Isinya Apa Kan Tahu Sapi Kambing Ketika Disembelihkan Kamu Tahu Isinya Apa Sehingga Dibersihkannya Di selokat Di sungai Iya kan Kan Potong Nah Itu Tapi Dikonsumsi Tapi Apakah Salah Darah Pun Bukan Makanan Tapi Disini Dikonsumsi Darah Sebagai Seorang Tenaga Gisi Sebagai Seorang Praktisi Gisi Kita Bagaimana Buat Meng Nyikapi Kalau Ada Jeruan Seperti Itu Yang Dikonsumsi Juga Sebagai Bahan Makanan Yang Darah Ataupun Hati Kita Enggak Bicara Halal Atau Haram Dulu Ataupun Tidak Tetapi Kita Bicaranya Ada Budaya Yang Memang Makan Itu Bagaimana Kalau Memang Kamu Gak Ada Masalah Dengan Go Tidak Masalah Karena Konsumsi Hati Ayam Pun Dianjurkan Untuk Balita Sebagai Mk Asli Yang Terliza Besi Dibandingkan Harus Makan Daging Ataupun Telok Ataupun Ikan Yang Mungkin Bagi Keluarga Tersebut Harganya Mahal Dan Tidak Ada Akses Hati Ayam Itu Kalau Kamu Di Pasaran Agak Sian Dikit Harganya Cuma Rp3.000 Itu Sudah Sat Perongkol Gede Tinggal Dikodok Ambulin Tapi Itu Buat Anak Kecil Bagus Karena Tinggi Zan Besi Tinggi Vitamin A Tapi Jangan Kasih Rempelah Ataupun Usus Hatinya Aji Jadi Kalau Saran Saya Orang Yang Sudah Mengalami Gode Dalam Hal Ini Adalah Gode Konteks Gode Konsumsi Jeruan Dipatas Kalau Tidak Ada Masalah Dengan Gode Metabolismenya Baik Termasuk Kalian Mau Pesan Di Angkringan Sate Hati Atau Sate Usus Silahkan Oke Mbak Tapi Saya Pribadi Tidak Bermaksud Untuk Melarang Atau Menyuruh Karena Kalau Menyuruh Kamu Akan Membeli Jeruan Banyak Sate Jeruan Tapi Kalau Melarang Itu Ada Makanan Juga Karena Mungkin Orang Aksesnya Juga Bisa Disitu Itu Dijual Selayaknya Makanan Jadi Sikapnya Bijak Tidak Melarang Tapi Juga Tidak Mengharuskan Konsumsi Karena Pada Dasarnya Jeruan Itu Pertama Kotor Kalau Tidak Diolah Dengan Baik Hati Ayam Pun Kotor Kalau Tidak Diolah Dengan Baik Karena Kalau Beli Di Pasar Hati Ayam Dibunggel Sama Usus Dan Masih Mentah Ususnya Cuma Dikipit Di Air Kalau Beli Cuma Gini Dan Hati Sama Usus Jauh Lokasinya Tapi Dibareng Karena Kalau Hati Juang Kecil Padahal Kontaminasinya Tinggi Banget Bakterinya Luar Biasa Banyak Kalau Tidak Dimasak Dengan Baik Kalau Masak Sendiri Mungkin Baik Bersih Tapi Kalau Beli Di Luar Bonus Kita Gak Tau Masak Neng Godok Usmat Teng Porong Karena Mereka Profit Oriented Ada Waktu Juga Yang Masak Nggak Belum Mereka Jadi Malah Berisiko Padahal Kelompok Berisiko Kayak Bayi Loh Pengolahannya Enggak Benar Tapi Kalau Pengolahannya Benar Tidak Masal Hati Ayam Itu Malah Bagus Hati Sapi Bagus Selagi Sapinya Tapi Saya Yakin Sapi Yang Disebelih Itu Sudah Lewat Proses Seleksi Yang Aman Dan Sehat Tapi Kan Nggak Ngerti Karena Lihatnya Dari Luar Apakah Yakin Sapi Yang Ada Tempat Sampai Yang Ditutup Disana Kan Ada Sapinya Dia Sehat Sapi Sapinya Misal Mau Makanya Sampah Kok Kamu Yakin Dia Sehat Bisa Terkenal Terkena Infeksi Hepar Sehingga Kalau Hepar Sapi Besok Kalau Sembelihan Dapat Hepar Sapi Mungkin Kamu Lihat Ada Lubang Lubang Itu Cacing Sapi Cacing Hati Banyak Dan Dari Luar Nggak Kelihatan Ketika Bentuk Hewan Nggak Kelihatan Bagaimana Apakah Anak Akan Diberikan Seperti Itu Kalau Cacing Bertelur Telurnya Nggak Mati Karena Pemasakan Kan Mana Jadi Menginfeksi Dirimu Perlu Bijak Menyikapi Hal Itu Silahkan Dikonsumsi Tapi Dengan Pengolahan Yang bersih Dan aman Selain itu Hati Aja Saya Dari segala Macam Jerohan Hati Aja Kalau Saya Saya pribadi Nggak Makan Otak Nggak Makan Rempelau Usus Tapi Kalau Hati Ayam Saya Masih Selama Dimasak Minimal Digoreng Goreng Sampai Kering Zat Besi Itu Nggak Hilang Karena Goreng Vitamin A Juga Larut Lemah Nggak Ada Begitu Masalah Jadi Berpikirnya Situ Ada Lagi Teman Teman Terima Kasih Buat Kelas Hari Ini Terima Kasih Buat Kesempatannya Boleh Molor Sebentar Nunggu Saya Semoga Manfaat Dari Kelas Materi Kut Hari Ini Bisa Kalian Dapatkan Selamat Sore Terima Kasih